Perilaku warga yang tidak tertip saat perayaan malam tahun baru sisakan tumpukan sampah di beberapa titik. Yang di Pantai Kuta, Bali, salah satunya, pagi pertama tahun 2016, tumpukan sampah yang mengotori bibir pantai. Beginilah kondisi Pantai Kuta selepas perayaan malam bergantian tahun. Sampah-sampah plastik seperti botol minuman, bungkus makanan ringan, hingga sisa kembang api berserakan di sepanjang Pantai Kuta hingga seminyak. Wisatawan yang hendak menikmati udara sejuk Pantai Kuta di pagi pertama tahun 2016 menyesalkan banyaknya tumpukan sampah yang mengotori bibir pantai. Tak hanya wisatawan domestik, keberadaan sampah-sampah ini juga mengganggu kenyamanan wisatawan asing. Satgas Pantai Kuta telah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung untuk membersihkan sampah-sampah ini. Yang jelas ini sudah melibatkan daripada alat berat dari DKP ya, ya tenaga dari DKP juga kita luncurkan semua, baik itu tenaga kebersihan dari desa adat yang melibatkan 50 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, prihatin atas perilaku warga yang tak tertib saat merayakan malam tahun baru, sejumlah relawan anak muda Bandung turun ke jalan. Mereka membantu petugas kebersihan memunguti sampah di ruas jalan Asia Afrika. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi pun turut berpartisipasi dalam aksi ini. Aksi bersih-bersih di hari pertama tahun 2016 juga digelar Duta Wisata Kabupaten Brebes. Bersama warga setempat, mereka gotong royong demi mengembalikan wajah kota yang bersih dan asri. Perayaan malam tahun baru harusnya diimbangi dengan perilaku warga yang tertib penjaga lingkungan, bukan yang merusak atau mengotori lingkungan untuk alasan apapun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.